Intro Intro Ketemu lagi di Gajahmode Tutorial Video kali ini guys saya membuat tutorial Cara membuat bantal Rumbai tumpuk seperti ini Dan ini rumbai tumpuk 2 ini Ini dilapis busa ya bisa dilihat Ini ada jahitannya Dan Ini dilapis busa Oke dan langsung saja kita ke tutorialnya Tips dan trik cara membuat bantal Rumbai tumpuk lapis busa Oke guys ini Untuk bantalnya sudah kita cutting Dan kita langsung untuk dilapis Lapis busanya ya Nah dan ini lapis busanya Menggunakan tebal 3 mili Nah langsung kita cutting aja Busanya ini ngikutin Besarnya si bantal yang mau kita buat Oke sudah kita lapis busa seperti ini Dan ini busanya bagian dalam Dan ini Bantalnya Yang mau kita lapis busa Oke guys ini Bantalnya sudah kita lapis busa Dan langsung saja kita ke tutorial Cara menjahit Bantal lapis busa Dan kita akan jahit Berbentuk wajib Mulai dari sini ya Nah jahit pertama seperti ini Jahit ke sini ya Lalu jahit kedua juga Kesini seperti ini Masing-masing kurang lebih 7 sampai 8 cm ya Kalau misalnya mau lapis juga bisa 5 cm juga boleh Oke kita akan jahit dulu Berbentuk nyerong ya Satu sisi dari Mulai dari sini sampai ke pinggir sini Kita akan jahit dulu Dengan bentuknya Nah kita putar Karena biar Tempat sebelah sini Tidak terlalu sempit Oke dan selesai kita menjahit Satu sisi ya Tadi mulai dari sini sampai ke sini ya Dengan jahitan berbentuk nyerong ya Satu sisi sudah dijahit Dan sekarang kita putar Kita akan jahit dari sini ke sini ya Satu sisi Berbentuk Terang jahitnya itu nyerong juga ya Nah seperti ini Oke jadi seperti ini ya Jahitan yang sudah kita jahit tadi ini berbentuk kotak wajib ya Oke Selesai kita menjahit Lapis bantalnya ini untuk bagian luarnya Sudah dibentuk kotak wajib ya Dan ini bagian dalamnya Busanya ya Dan sekarang kita akan pasang rumbainya disini ya Rumbai tumpuknya Oke guys Sekarang kita akan pasang rumbai pertama ya Karena ini rumbai pertama Yaitu rumbai warna dasar si bantalnya Dan rumbai kedua Ini motif matchingannya Motif kotak-kotak bunga ya Dan pertama kita akan jahit disini Ini rumbainya Kita akan jahit di sebelah sini ya Jahitan rumbai pertama Dan tips dan trik cara membuat rumbai Menggunakan sepatu lilit Bisa di cek di atas ya video tutorial Cara menjahit Menggunakan sepatu lilit Untuk membuat rumbai Dari pinggiran sini ke sini Untuk jarak Untuk jarak Naruh Rumbainya itu kurang lebih 10 cm ya Dari sini ke sini kurang lebih 10 cm Nah untuk rumbai pertama Nah seperti ini Taruh Dan cara merumbainya itu Kalau untuk video kali ini Saya menggunakan tangan Seperti ini ya Cara merumbainya Oke nah seperti ini Dan kita gunting Lalu kita akan balik Si rumbainya ini ya Nah kita akan balik Karena disini kita akan Tiban ya Oke Ini rumbai pertama Sudah kita pasang Dan sekarang kita akan Masang rumbai kedua Di sebelah sini ya Jadi jaraknya itu Dari sini ke sini Kurang lebih 3 cm ya Yaitu menggunakan rumbai Yang matchingannya Motif Bunga kotak ini ya Nah kurang lebih Dari sini ke sini Di 3 cm Nah sama Cara merumbainya Kayak tadi ya Bisa pakai tangan Bisa dibuat dulu Cara Kerukan rumbainya Oke Kita gunting Dan sama Dan sama Kayak tadi ya Kayak rumbai ini Kita tinggal balik ke sini Karena kita akan Tiban di atasnya Nah ini sudah jadi Rubai 1 Rubai 2 ya Seperti ini Oke lalu Lalu di sebelah sini Kita akan Pasang rumbai lagi Sama kayak tadi ya Pakai rumbai yang Warna Dasar Si bantalnya ini Dari sini ke sini Kurang lebih 10 cm ya Oke Sama kayak tadi ya Oke Ini ditiban lagi Sama kayak rumbai yang pertama sebelah sini Seperti ini Ini juga di rumbai Ini juga ditiban Seperti ini Lalu Untuk rumbai satunya lagi Sama menggunakan motif kotak bunga ini Dan sini ke sini Sama kayak tadi ya 3 cm Oke Oke dan ini tinggal dibalik ke sebelah sini ya Dan sama ini juga ditiban sebelah atasnya Oke Oke selesai Kita pasang rumbai bagian bantal sebelah depan ya Yaitu seperti ini nih Dan sekarang kita akan gabungkan dengan badan yang bagian belakang Dan ini bagian depannya ya Ini bagian belakangnya Dan ini Bagian si lidah bantalnya Dan kita akan buat satu bantal tutorial ya Dan ini Dan ini lidah bantalnya langsung Kalau kita kelim Sama Saya buat bantal pada umurnya Seperti itu Lalu Ini untuk Bagian belakang badan Bantalnya juga dikelim Satu Dua Seperti ini Oke Lalu kita taruh Sekian depan yang dirumi tadi ya Di sebelah bawah Seperti ini Dan ini Ini bagian belakang Taruh di sebelah atasnya Seperti ini Dan kita tinggal jadik saja Kita tinggal jadik saja Kita tinggal jadik saja Kita tinggal jadikan saja Dan bisa dilihat Untuk bagian belakang sama bagian depan itu beda ya Karena kalau bagian belakang itu dikelim tadi ya Jadi dia beda antara 2 cm ya Jadi nanti untuk naruh lubang untuk masukin si bantalnya itu Karena badan bagian belakang itu dibedain Dan ini lidah bantalnya taruh di atas ya Yang ini lidah bantalnya itu taruh di atasnya Dan bisa dilihat ya Dan bagian badan belakang ini jangan sampai kejahit ya Karena kalau misalnya kejahit Nanti lubang untuk masukin si bantalnya tertutup Jadi jahitannya itu disini ya Nih kurang lebih disini jahitannya Biar si badan belakang ini Tidak terjahit Oke Kita tepiliin si rumbainya ini Jangan sampai rumbainya mentalin ke bawah gini ya Jadi kita pastikan si rumbainya ini ke atas Seperti ini Oke dan ini selesai menjahit bantalnya ya Dan langsung saja Kita tepung obrasnya dulu di pinggiran ininya Obras pinggirannya ini sebaliknya Dan obrasan ini Menggunakan mata pisau sebelah kanan ini ya Jadi dia pinggirannya ini langsung memotong otomatis gitu Sehingga hasil obrasannya pun disini Rapih ya Oke guys ini selesai kita obras dan Kita tinggal balikin aja bantalnya Nah cara ngebalikinnya itu mudah Seperti ini Nah saya begini Pakai jempol Terus Ajet pakai jemunjuk Dan ngebalikin seperti ini Dan cara mudah banget Cara ngebalik bantalnya Dan tinggal tepat saja Sup Tara Dan ini bagian depannya Yang kita pasang rumbain tumpuk tadi ya Oke Dan seperti ini Lalu sekarang Kita akan pasang bantal Dan di belakang saya Saya sudah siapkan bantal putih Dan ini bantal silikon Bantal silikon itu bagus banget Karena ini silikon sintetis Yang tentunya aman nyaman Untuk anak-anak Sudah kita pasang Nah seperti ini jadinya Gimana Bagus Sampai jumpa di video kali ini Selamat menikmati Jangan lupa untuk support channel ini Jangan subscribe Like, comment, dan share Dan inilah tutorial video kali ini Semoga bermanfaat Yang tentunya untuk Banyak orang ya Sampai jumpa di video kali ini Terima kasih telah menonton!